Ada buat cuci mulut ya Jeruk Terus ini jelly Terus disana ada kue juga Terus yang lebih dekat ya Biar tidak akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya sahabat Umi Muhammad Semoga dalam detik ini Sahabat Umi Muhammad Selalu dalam keadaan sehat Amin Alhamdulillah di kesempatan Malam ini Umi mau Pergi ke Itu ya salah satu Disini ada mbak Riniyati Mau ke hotelnya Dan mereka di hotel Anjum Jadi sekarang Kita intip-intip yuk Hotel Anjum Seperti apa Dan sekarang Umi sedang Berjalan menuju hotel Anjum Karena disini ada mbak Pake kursi roda Jadi pake lift ya Disana ada eskalator Yang mau naik eskalator Lewat sana Dan kita mau naik lift ya Ini liftnya Besar banget ya Masya Allah Seperti kamar Ini gede banget ya Nanti kaya kamar Masya kamar ini cukup Masya kamar di Indonesia Nah sekarang kita sudah sampai Di area luarnya ya Ini disini seperti taman Masya Allah Gimana? Ini dari jamaah dari terbang Anjum Sekarang kita menuju ke hotelnya Dan disini lobby Sekarang kita menuju ke kamarnya Ke lift Yang kedua kali Di liftnya ya Yang mbak Yuk 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 Dan sekarang kita sudah sampai Ke lantai 12 Masya Allah Tinggi banget ya Inilah Hotel Anjum ya Hotel Bintang 5 Seperti ini hotelnya Dari luar Ini pemandangan di luar Kita bisa lihat View-nya dari sini Nah Lihat View-nya dari sini Masya Allah Bagus banget ya Ini dari Sebelah ya Kalau Masjid Ilharam Kesana ke depan Nah sekarang Kita mau masuk Ke hotelnya Disini toilet Ya Allah Ada airnya Ngebuka ini airnya Dari kapan Disini toilet Tuh Ini ada showernya Masya Allah Masya Allah Tabarakallah Inilah kamar di hotel Anjum Megah sekali Masya Allah 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 Hotel berbintang 5 Ini 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 pemandangannya Dari luar Ini dari pinggir Ya Tuh Yang kesitu Ke bawah Masya Allah Tabarakallah Dan ini Kopernya Mau siap-siap Packing Ya Mbak Ya Ya Allah Kapan lagi Kesini Semoga saja Kesini lagi Secepatnya Amin Amin Kapan lagi Iya Iya Insya Allah Masya Allah Tabarakallah Semoga Sehat selalu Buat Mbak Buat kalian semua Masya Allah Tabarakallah Bisa berkunjung lagi Ketanah suci Ya Masya Allah Ini ada oleh-oleh Tempe Krispy Dari Mbak Masya Allah Yang usaha Yang sekarang Sedang usaha Di UMK MK Rawang Masya Allah Tabarakallah Dan ini Khas buatannya Mbak Riniati Ya Mbak Masnu Masya Allah Tabarakallah Produksi Masnu Sekarang saya cicipin Kemarin Rengginangnya Enak banget Masya Allah Tabarakallah Aku review Sekarang ya Makan Enak banget Masya Allah Orang Gak pernah Makan Gak Gini Ya Enak Ada Tapi Mahal Disini Tempe Tempe Sampai Tempe Sampai 8 Real Disini 8 Real Sekitar Hampir 20 Ribuan Lebih Sampai Biki Iya Segi 4 Ada yang bikin Ada Jadi disini Ada tempe Tapi mahal Banget Harganya Sampai 8 Real Disini Itu Tempenya Cuma Mungkin Setengah Kilo 500 Gram Pokoknya 8 Real Orang Satu Realnya Berapa 3.000 3.000 Kali 8 Berapa 1 Real 4.000 1 Real 4.000 Kali 8 Mau Nyoba Bikin Kopi Pokoknya Umi Pencet Pencet Asal Pencet Rusak Ya Bene Arak Ditinggal Gitu Ganti Gini Jadi Ini Yang Gak Bisa Ini Dari Kemarin Gak Bisa Mau Masak Mau Nanak Air Jadi Udah Diisi Belakang Itu Terus Sekarang Tinggal Dipencet Disini Keluar Air Panas Jadi Disini Itu Akan Bikin Air Panas Keluar Air Panas 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 Jadi Dipencet Diisi Terus Dipencet Yang Ini Jadi Ini Keluar Air Panas Udah Dinyalain Terus Dipencet Ini Langsung Panas Ayo Ngomong Tenggung Yang Balik Ketuing Yolah Kenapa Roti Jajah Ayo Emang Sempet Berapa Gini Berapa Masuk Kasih Tidur Gak Sempet Nguyobat Takut Rusak Rusak Juga Gak Mau Dituntut Pencet yang dipencet apa gitu harus dicoba isinya tuh mbak-mbak semua disini cuma kayak gini aja dipencet yang dari belakang sudah ngurangin airnya sekarang karena saya cuma ngasih tahu aja sekarang mau saya matiin masa nih dari kemarin enggak ada yang bikin kopi bikin teh di sini kopinya enggak dibikinin dibawa pulang aja ya di bawah pulang aja kopi teh semuanya ini si bendes bendes ini ini roti roa selek-selek iya orang bayarnya juga mahal-mahal bahwa semuanya ada makanan buat sangu di jalan kalau lapar berapa juta mbak bayar di sini di hotel ini bisa sampai di hotel ini berapa paket berapa juta 31-31 jadi si mbaknya ini paket 31 juta ya dan di Mekah bisa mendapatkan hotel Anjum ya hotel berbintang lima yang seperti ini kita sekarang mau ke tempat para semenan ya biar biar umir review tempat para semennya biar siapa tahu ada yang mau umroh terus nanti tinggalnya di hotel Anjung ayo mam mam ngeteng paras mana na yuk bareng yuk bareng di sini si mbahnya itu bawa kursi roda dari Indonesia ya ini kursi roda masuk ke itu berapa ya mbak ke bagasi 60 ribu ya masya Allah termasuk murah banget ya jadi buat orang tua yang enggak yang khususnya kalau ada anaknya atau siapa yang ngedorong jadi mendingan bawa dari Indonesia aja kalau nyawa mahal ayo jadi disini mbah pakai kursi roda ya kemana-mana jadi inilah keindahan hotel Anjung ya hampir mirip seperti hotel pulman zam zam ya sekone sih jadi ini menu-menu makan di Hotel Anjung bayi cukupnya apa karena bilin bah dulu Oh bilin bah dulu ya itu ikan kari ya ayam Masya Allah ayam kari kok ikan kari ini sayur lodeh kan sayur lodeh ya ada ikan enggak ngambil ikan terus ini apa mbak kentang kentang ayahnya iya di sini ada sambal kecap kerupuk sambal tomat sambal terasi ini nasi Arab ini kenapa sedikit banget ibu jadi di sebelah sini juga sama-sama aja menunya seperti yang di situ dan di sini ada kopi-kopi ada teh yang mau ngopi yang mau jus air putih semuanya kepek masya Allah dan di sini ada buat cuci mulut ya jeruk terus ini jelly terus di sana ada kue juga terus yang lebih dekat ya biar kelihatan yang jangan enggak terima kasih ambil jelly kecil aja sama jeruknya satu Yang mau jus Yang mau kopi disini Jadi Masya Allah Di sini itu Setiap selesai makan Langsung diberesin Dibersihin langsung Langsung disemprot di elap Jadi hotelnya Tetap rapih banget Jadi ini ruangannya Sangat luas sekali ya Masya Allah Sampai ke sana Jadi Alhamdulillah Barusan sudah saya shoot ya Yang mereka habis Pada makan Masya Allah Karena waktunya Mereka makan malam Sekarang sudah jam 8 Masya Allah Masya Allah Padat banget ya Karena banyak jemaah yang baru datang Juga disini Jadi padat banget Jadi sekarang Umi Muhammad Mau ke Haram ya Mau menuju ke Masjidil Haram lagi Karena sekarang sudah Jam 8 lewat 10 menit Dan sekarang Umi mau lewat eskalator Dan inilah kemegahan di Hotel Anjum ya Masya Allah Masya Allah Suasana di luar Disana juga ada Itu restoran-lestoran Kalau mau beli makanan Atau kopi ya Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Jadi barusan Umi Habis silaturahmi Ke Mbak Riniyati ya Masya Allah Semoga saja mereka menjadi Umrah yang mabrur Semoga saja sampai ke tanah air Dengan selamat Tidak ada alangan apapun ya Amin Allahumma amin Dan inilah situasi Di malam hari Habis sholat isya ya Masya Allah Para jemaah Bertaburan ya Mereka mau pulang Ke hotelnya masing-masing Masya Allah Dan Masya Allah Itulah karena Barusan Umi Silaturahmi Jadi sekalian Umi ngevlog di kamarnya ya Hotel Anjum Biar Sahabat-sahabat semua Yang mungkin mau Berangkat ke tanah suci Dan ditempatkan Di hotel Anjum Seperti itulah hotelnya Masya Allah Hotel bintang lima ya Oke disini Umi Mengundurkan diri Semoga saja Sahabat Umi Muhammad Siapapun Dimanapun Yang sedang menonton video ini Semoga saja Allah segerakan Untuk bisa Berkunjung ke tanah suci Yaitu Madinah Al-Munawarah Dan Makkah Al-Mukarramah Disini Umi mengundurkan diri Apabila ada Salah kata Atau tutur kata Yang tidak terkenang Disini Umi mohon dimaafkan Ma'assalamah Nushufakum bakhar Jangan lupa Like, comment, share Dan subscribe Ditunggu video selanjutnya ya Terima kasih telah menonton!